Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pertanyaan mungkin itu tadi malam siapa ya tanya cakwar dia mula ali cakwar pertanyaannya ke oboy saya coba ya kadang-kadang lupa itu apa ya untuk mengingatkan pertanyaan yang cakwar itu mengingatkan Alhamdulillah papat deh situ titipan telur pertanyaan Bismillah pertama apakah sof yang tidak lulus itu membatalkan sholat ya tidak karena syarat ukun atau yang membatalkan sholat itu tidak ada sof lulus atau tidak makanya imam itu disunahkan mengatur barisa atau redaksi yang lain ada dua redaksi cuma kadang-kadang imam itu redaksinya dicampur itu redaksinya tidak pas menurut hadis karena redaksinya itu yang pertama yang kedua itu redaksinya kedua dicampur secara substansi substansi tidak apa-apa jadi substansi lurusnya kencengnya rapatnya kesempurnaan sholat ya jadi lalu diupayakan ini sudah ada garis ya sesuai dengan garis ini ini lho itu tungkak tumit ini bisa pas garis ini pak ya yang endek ya pas garis itu yang doa ya pas garis ini sajadah kita ini panjangnya 120 ya kesininya 120 insya Allah cukup kalau dulu yang apa sajadah ada masjidnya itu ya atau pilar itu 110 jadi kadang-kadang saya nyendul nah upayakan makanya tadi sebelum saya sampaikan mohon tidak menginjak sajadah di belakangnya sebab itu milik orang belakang artinya kalau kita menginjak sajadah di belakangnya itu mendolimi orang ya ngunuku nik dua omak ngamak tanah ngunuku nik dua bojo gak bojo di konjok karena hak orang lain ya jadi di belakang itu haknya orang lain jangan sampai kita menggunakan pas garis ini saja tumitnya insya Allah lurus yang tidak gak usah maju yang dukul gak ada mundur lagi umpamanya sampai ada yang maju atau yang mundur kayak ulu gitu ya tetap sah gak usah ngapun yang wedok koyok-koyok mewah yang lanang ada sebagian teman-teman kita wedok itu kakinya yang mengkangkang ini di apa kalangan ahlus nawal jamaah tidak begitu perlakuan sholat antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan meskipun tidak banyak seperti saat sujud ya tangannya bagaimana seperti saat apa berdiri ya orang sing orang wedok karena apa jaraknya dua-dua didik mekangkang ini maka mundur bengku ya ya jadi orang lanang nanggak pokok ya jadi itu tidak membatalkan sholat mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah swt mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah segala kesulitan kita dibantu oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak sholat-sholat tak terhadap Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua yang menemukan kasih keturunan mudah-mudahan lakukan keturunan yang sholat-sholat dan mengkasih jodoh mudah-mudahan lakukan jodoh yang sholat-sholat mudah-mudahan diantara kita keluarga kita hadir tolak kita tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolini kita al-fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sampai jumpa Suruh insight op ala ayam cint Methan Terima kasih.